Alam memberi kita dua telinga, dua mata dan satu mulut tujuannya agar kita mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sokrates bilang, yang mau memfoto tulisannya nyampur Ini tidak trik ya, memang kebetulan begitu Karena laptop saya lebih canggih dari yang disini Jadi begitu masuk sini jadi geser Baik, kata Sokrates Ini orang banyak kemudian bilang ini kata pelatuh Karena memang Sokrates itu bicaranya di buku-bukunya pelatuh Kitab-kitab dialognya pelatuh Pelatuh itu tidak pernah cerita mengajar tentang dirinya Tapi dia menyampaikan pelajaran gurunya Kata Sokrates, strong mind discuss ideas Average mind discuss even Weak mind discuss people Orang yang kuat pikirannya Biasanya lebih suka, lebih sibuk mendiskusikan ide-ide Gagasan-gagasan Orang yang pikirannya rata-rata Ya sederhanalah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah Itu biasanya senang membahas, mendiskusikan peristiwa-peristiwa Kejadian ini, kejadian itu Polisi membunuh polisi Sepak bola kalah Dan lain sebagainya Average mind Ada lagi Weak mind Pikiran yang lemah Discuss people Ngomongin orang Gossip Gossip Ghibah Ada yang lebih ngeri lagi Fitnah Ya itu ciri-ciri weak mind Jadi Menyerang orang Merendahkan orang Ngomong jeleknya orang Ini level pikiran yang rendah Kalau level pikiran rata-rata Itu ngomong peristiwanya Kalau pikiran yang kuat Itu yang dibahas Ide-ide Gagasan-gagasan Kreativitas dalam ilmu Nah Ini lanjutannya penelitian tadi ya Kamu kira-kira Bangsa kita itu Level Mindnya ada di mana Termasuk Weak mind Average mind Atau strong mind Pikiran yang kuat Atau rata-rata saja Atau kalian sendiri Coba kamu baca Weamu seharian ini Ada enggak yang Bahas ide Atau gagasan Wah Kita mendiskusikan Filsafat ini Atau peristiwa Ada kecelakaan Nah itu peristiwa yang dibahas Ada demo di sana Ada itu peristiwa Atau bahas orang Jadi orangnya yang dibahas Seandainya bukan orang lain Ya dirimu sendiri Aku sedang ngaji nih Aku sedang itu nih Orangnya yang dibahas Nah kalau di dialognya Socrates Temanya tema dalam Tema tinggi Maka tema ideas Nanti di Socrates Nanti di Socrates itu Kalau teman-teman baca Saya sayangnya Enggak bisa mengambil Banyak contoh Nanti kita lihat Satu apa dua saja Yang dibahas ide Keadilan itu apa Cinta yang sejati Itu apa Dan seterusnya Itu ide namanya Tidak orangnya Bahkan juga bukan peristiwanya Tapi idenya Kalau bahasa Filsafat Islam itu apa Hikmahnya Hikmahnya Dari peristiwa ini Orang ini Kita bisa mengambil Hikmah apa Yang dari situ Kira-kira bisa Tidak lahir Ide baru Gagasan baru Pengetahuan baru Apakah itu tentang Kemanusiaan Atau tentang kehambaan Nah ini orang Strong mind namanya Wah Dari peristiwa ini Kita bisa mengambil Pelajaran yang pertama Manusia itu memang Tidak ada yang sempurna Yang kedua Kita mengambil Pelajaran bahwa Kadang-kadang Yang dikatakan Orang menyakitkan Tapi justru Dari situ Manfaatnya besar Ini namanya Ideas Bukan orangnya Bahkan bukan peristiwanya Tapi hikmahnya Ini menarik Nanti disambungkan Dengan Pandangan Religius Bahwa apapun Yang terjadi Di sekililing kita itu Mari kita Ubah Wujudnya Dari peristiwa Dari orang Menjadi Ide Atau gagasan Atau hikmah Semuanya adalah Ayat-ayat Allah Jadi kalau kita Melihat apapun Kita kasih Perspektif Hikmah Oh dari orang ini Saya mengambil Pelajaran ini Dari peristiwa ini Ada ide ini Yang bisa saya ambil Dari situasi ini Ada konsep ini Yang bisa kita rumuskan Berarti kita Termasuk Strong mind Tidak sekedar Ribut Ngosip Menggibah Berarti Kita ada di level Tiga Wig mind Itu pun kalau Diingatkan marah-marah Tidak usah Ngomong orangnya Loh ini fakta loh pak Ini kenyataannya Begitu loh pak Iya iyo fakta Yang produktif dong Tidak sekedar Rame Gegerannya Tapi dari situ Ada hikmah Apa yang bisa Kamu ambil Ketika kamu Ketemu hikmah Kan langkah selanjutnya Apa kontribusi Positifnya Untuk hidupmu Ketika kamu Mengambil pelajaran Itu kan berarti Apa yang harus Kamu lakukan Dari pelajaran Itu kan Begitu Dan itu yang dilakukan Oleh Socrates Dia menguji Pandangan-pandangan Teman-temannya Sampai kemudian Ketemu ide Yang lebih fresh Lebih baru Dan meningkatkan Kualitas hidup mereka Oke Kita lanjutkan Yang keempat Ini prinsip selanjutnya Ini semuanya kalimatnya Socrates Nature has Given us Two ears Two eyes And but one tongue To the end That we should Hear And see More than we speak Tulisannya kurang A Alam Memberi kita Dua telinga Dua mata Dan satu mulut Tujuannya Agar Kita Mendengar Dan melihat Lebih banyak Daripada Bicara Ini mungkin sering Disampaikan Teman-teman ya Sering ketemu Dimana-mana Quotes ini Kita itu punya Dua telinga Dua mata Dan hanya Satu mulut Tujuannya apa Lebih banyak Melihat Lebih banyak Mendengar Dan mengurangi Bicara Nah ini Menafsirkannya Jangan kaku ya Bicara ini Termasuk Chatting Posting Itu Itungannya Bicara ya Jangan Saya pendiam kok Sekarang saya Sehari-hari Tidak pernah ngomong Tapi di medsos Kurang aja Ngomongannya Bawanya Sama aja Itu namanya Jadi Tidak hanya lidah Tapi juga Jempol Berarti apa Dalam diskusinya Sokrates itu Memang Orang Diminta Banyak Memperhatikan Tidak Kesusu Harus Bicara Jadi Nanti ada Normanya Dalam Diskusi Sokrates itu Gantian Kalau ngomong Jangan Rebutan Kadang-kadang kan Kita ini Karena merasa Sudah benar Duluan Panas Kita Kalau ada Orang beda Pengen Kesusu Motong Ngomongannya Pengen Kesusu Negal Dia Biar Dia Tidak Kelihatan Benar Biar Aku Saja Yang Kelihatan Benar Nah Ini Tidak Sehat Situasi Dialog Seperti Itu Nanti Kalau Kalian Sopo Ngerti Ada Yang Jadi Moderator Atau Yang Jadi Apa Hostnya Debat Kan Nanti Tahun Depan Mungkin Banyak Acara Acara Debat Itu Coba Nanti Ingatkan Audiennya Bahwa Kita Ini Punya Dua Mata Dan Dua Telinga Serta Satu Mulut Tujuannya Lebih Banyak Melihat Dan Mendengar Memperhatikan Daripada Ngomong Jadi Yang Ngomong Gantian Satu-satu Jangan Rebutan Yang Lain Perhatikan Benar Biasanya Orang Itu Pinginnya Tampil Terus Pingin Ngomong Terus Pingin Kebenarannya Didengar Terus Tapi Dia Tahan Mendengarkan Kebenarannya Orang Kan Banyak Itu Momen-momen Diskusi Yang ketika Lawan Diskusinya Ngomong Dia Ingin Motong Terus Dia Tidak Kuat Mendengarkan Orang Lain Beda Pendapat Dengan Dia Jangan-jangan Dia Kuatir Kalau Dia Ngomongnya Tuntas Aku Kalah Kebenaranku Terus Gagal Nah Itu Yang Dibenci Oleh Socrates Ya Kebenaran Itu Ya Nanti Kalau Memang Ada Yang Maling Benar Yaitu Yang Disepakati Bersama Bukan Kok Ada Di Kubu Sana Atau Di Kubu Sini Ini Prinsip Yang Ke Empat Prinsip Yang Kem Lima The Highest Form Of Human Excellence Is To Question One Self And Others Bentuk Paling Tinggi Kesempurnaan Manusia Adalah Kesediaan Mempertanyakan Diri Dan Orang Lain Nah Ini Berhubungan Dengan Quotes Minggu Pertama Dulu An Unexamined Life Is Not Worth Living Hidup Yang Tidak Diuji Itu Tidak Ada Nilainya Justru Manusia Itu Ada Di Puncak Kemanusiaannya Ketika Dia Berani Mempertanyakan Dirinya Atau Bertanya Pada Orang Lain Mempertanyakan Orang Lain Apakah Ini Benar Apakah Ini Pas Apakah Ini Cocok Ini Lanjutan Dari Keterbukaan Tadi Kesadaran Bahwa Aku Ini Manusia Yang Bisa Salah Bisa Keliru Maka Puncak Kemanusiaan Kalau Versinya Sokrates Orang Yang Siap Mempertanyakan Dirinya Dan Itu Tidak Gampang Manusia Itu Kuat Di Egonya Sehingga Kesadaran Bahwa Aku Salah Itu Kan Rasanya Berat Diakui Banyak Orang Itu Yang Wong Terbukti Jelas Dia Salah Tapi Sulit Untuk Mengakui Bahwa Saya Salah Ini Makanya Kata Sokrates Justru Puncaknya Human Excellence Itu To Question One Self And Others Berani Bertanya Dan Mempertanyakan Nah Jadi Kalau Ada Temen Mempertanyakan Mu Atau Engkau Mempertanyakan Dirimu Benar Atau Salah Itu Sebenarnya Kamu Sedang Jadi Manusia Yang Asli Manusia Yang Bukan Tuhan Yang Benar Terus Yang Bukan Dewa Yang Benar Terus Jadi Oh Aku Ini Masih Bisa Keliru Masih Bisa Salah Question One Self And Others Oke Ini Ini Untuk Refleksi Kita Yang Masing Jangan Dikaitkan Dengan Apapun Senang Nembak Keluar Kemana Mana Orang Itu Lupa Tidak Mau Aku Salah Merasa Paling Bener Tidak Wong Kamu Sendiri Juga Begitu Tiap Hari Dan Kita Memang Ada Kecenderungan Egois Mendahulukan Diri Kita Kalau Tidak Percaya Kamu Kalau Ada Lihat Foto Bareng Bareng Itu Kan Kamu Nonton Dirimu Sendiri Kan Dulu Terus Kamu Bilang Ah Ini Fotonya Jelek Itu Kan Sebenarnya Kamu Tidak Suka Posemu Tidak Suka Gambarmu Mungkin Yang Lain Padahal Bagus Tapi Kamu Anggap Jelek Karena Kamu Lihat Dirimu Tapi Kalau Pas Kamu Posenya Bagus Padahal Yang Lain Jelek Kamu Ini Yang Maling Bagus Ini Contoh Paling Gampang Betapa Orang Itu Memang Egois Padahal Itu Kadang Kadang Tidak Hanya Sama Temen Sama Keluarganya Sama Bapak Ibunya Sendiri Juga Begitu Kan Kamu Milih Dirimu Sendiri Dulu Gambarku Kok Jelek Diulang Lagi Kok Tetap Jelek Diulang Lagi Kok Tetap Jelek Memang Aslinya Begitu Mau Minta Yang Gimana Lagi Foto Itu Bisa Menipu Dia Cuma Mengkopi Ganteng Siapa Secantik Siapa Jadi Lihat Aslinya Kamu Tidak Terima Aku Kok Begini Coba Foto Lagi Kamu Latihan Filter Yang Bagus Nanti Jadi Bagus Ini Prinsip Kelima Pertanyakan Dirimu Dan Juga Terbuka Untuk Saling Bertanya Dengan Yang Lagi Prinsip Ke Enam Understanding A Question Is Half An Answer Hidup Ini Isinya Tanya Jawab Kalian Jangan Hanya Fokus Mencari Jawaban Tapi Belajarlah Membuat Pertanyaan Yang Baik Kalau Pertanyaannya Sudah Salah Ya Jangan Mimpi Jawabannya Bisa Benar Ingin Mencari Apa Yang Ditanyakan Kok Itu Misalnya Ya Tidak Nyambung Jawabannya Mesti Tidak Ketemu Jadi Understanding Question Bikin Pertanyaan Yang Bagus Yang Bisa Dipahami Dan Memahami Pertanyaan Itu Berarti Sudah Ketemu Setengah Dari Jawabannya Kalau Pertanyaannya Saja Tidak Paham Bagaimana Kamu Bisa Ketemu Jawabannya Makanya Kalau Teman-teman Nanti Ada Yang Jadi Guru Jadi Dosen Kalau Bikin Pertanyaan Jangan Membingungkan Tidak Mungkin Ketemu Jawabannya Saya Dosen Filsafat Banyak Teman-teman Saya Juga Dosen Filsafat Kadang-kadang Saya Melihat Ada Pertanyaan Yang Ambigu Misalnya Pertanyaan Bagaimana Pendapatmu Tentang Ini Itu Pertanyaan Seperti Itu Jawabannya Harus 100 Nilainya Kenapa Kan Pendapatnya Mahasiswanya Kalau Dosennya Oh Itu Tidak Cocok Dengan Jawaban Yang Begini Lu Itu Kan Jawabannya Dosennya Yang Ditanyakan Bagaimana Pendapatnya Mahasiswanya Jadi Sejelek Apapun Itu Pendapatnya Mahasiswanya Kalau Struktur Pertanyaannya Seperti Itu Nah Latihan Bikin Pertanyaan Yang Baik Understanding Question Dan Teman-teman Yang Harus Mencari Jawaban Juga Pahami Pertanyaan Dengan Baik Nanti Banyak Momen-momen Dialog Dalam Socrates Itu Juga Kuncinya Terhadap Pemahaman Pertanyaan Biar Tidak Ngalur Ngedul Yang Tanya Tentang Apa Yang Jawab Tentang Apa Nanti Bullet Jadi Kan Kayak Banyak Itu Kan Yang Di Komedi Komedi Ada Pertanyaan Yang Jawabannya Bullet Mau Kemana Pak Mau Mancing Oh Saya Kira Mau Mancing Tidak Kok Saya Mau Mancing Pertanyaannya Bullet Jawabannya Juga Bullet Dari Mana Dari Belakang Mau Kemana Mau Kedepan Jadi Kan Banyak Pertanyaan Pertanyaan Iseng Seperti Itu Oke Kenapa Kok Jalan Kaki Saja Kesininya Ya Emangnya Saya Harus Merangkak Nah Itu Kan Antara Yang Ditanyakan Apa Dengan Jawabannya Kan Tidak Nyambung Itu Maksudnya Orang Tanya Kok Tidak Pakai Kendaraan Kok Kesini Jalan Kaki Saja Kamu Jawabannya Kan Malah Agak Belok Emangnya Saya Kesini Harus Merangkak Tidak Boleh Jalan Kaki Nah Ini Understanding Question Is Half And Answer Pahami Dulu Pertanyaan Dengan Baik Baru Kamu Bisa Ketemu Jawabannya Kalau Tidak Ya Sulit Jadi Ini Prinsip Ke Enam Dari Dialog Prinsip Ketujuh The Beginning Of Wisdom Is A Definition Of Terms Nah Sebelum Dialog Sebelum Diskusi Jangan Lupa Dengan Konsep Konsep Definisi Diskusi Tidak Akan Produktif Dialog Tidak Akan Produktif Kalau Definisinya Tidak Jelas Definition Of Terms Saya Pernah Ada Webinar Judulnya Ada Disrupsinya Ada Kata-kata Disrupsi Disrupsi Digital Dan lain Sebagainya Nah itu Ada yang Memberi Sambutan Rupanya Beliau Ini Tidak Paham Apa Itu Disrupsi Sehingga Sambutannya Itu Luar Biasa Mari Kita Bersiap-siap Di Era Disrupsi Yang Penuh Dengan Disrupsi Rasanya Kok Enak Rasanya Kok Dasar Itu Kenapa Beliau Mis Informasi Mis Definisi Dianggapnya Definisi Itu Anugerah Luar Biasa Dari Kecanggihan Sain Dan Teknologi Digital Nah Ayo Ya Kalau Diskusi Apapun Pertama-tama Pastikan Kita Tahu Apa Masih Yang Kita Omongkan Itu Jangan Seperti Mahasiswa Baru Yang Sering Gaya Pakai Istilah Istilah Keren Tapi Tidak Paham Dia Ngomong Apa Saya Sering Itu Dengan Pokoknya Hidup Kita Ini Eksistensinya Harus Ditekaskan Secara Esensial Karena Paradigma Hidup Kita Ini Tidak Boleh Sering Begitu Itu Kalau Ditanya Satu-satu Itu Dia Mesti Wontang Banting Eksistensi Itu Apa Paradigma Itu Apa Esensi Itu Apa Ya Karena Nanti Kalau Kamu Tidak Paham Kamu Ngomong Apa Ya Gimana Kamu Orang Lain Bisa Merespon Gimana Pemahaman Bisa Muncul Dari Situ Definition Of Terms Ada Diskusi Rame Sekali Tidak Ketemu Putus Putus Karena Beda Definisi Yang Saya Ingat Itu Ada Yang Tentang Khilafah Yang Satu Mendefinisikan Khilafah Itu Semacam Sistem Pemerintahan Tertentu Yang Sini Mendefinisikan Khilafah Itu Tanggung Jawab Manusia Di Muka Bumi Ini Dalam Bentuk Apapun Ini Dua Hal Yang Berbeda Ya Tentu Saja Diskusinya Tidak Ketemu Definisinya Beda Maka The Beginning Of Wisdom Is A Definition Of Terms Socrates 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 Kadang Menjengkel Kalau Dialog Dia Menguji Satu Satu Kamu Ngomong Sakral Apa Yang Dimaksud Sakral Kamu Ngomong Bahwa Hidup Ini Kita Harus Adil Adil Itu Kayak Gimana Jujur Itu Kayak Gimana Ini Gayanya Socrates Terus Prinsip Kedelapan Tidak Cuma Delapan Saja Prinsip Tenang Saja Kamu Nunggu Teorinya Ini Sejak Tadi Prinsip Terus Karena Kuncinya Ada Di Prinsip Sebenarnya Yang Kedelapan It is Better To Change An Opinion Than To Persis In A Wrong One Ini Yang Berat Kata Socrates Adalah Lebih Baik Mengubah Pandangan Dibandingkan Ngeyel Bertahan Dalam Pandangan Yang Salah Manusia Itu Seringkali Karena Egonya Tidak Mau Disalahkan Padahal Sudah Jelas Salah Kalau Memang Sadar Itu Salah Yau Ayo Ganti Ke Yang Lebih Benar Dan Itu Lebih Baik Secara Psikologis Juga Lebih Baik Secara Sosial Juga Lebih Baik Termasuk Mungkin Secara Politik Secara Budaya Juga Lebih Baik Wong Sudah Jelas Salahnya Yau Jangan Bertahan Di Yang Salah Ayo Ganti Ke Yang Lebih Benar It Is Better Jadi Lebih Baik Mengubah Pandangan Daripada Bertahan Dalam Pandangan Yang Salah Saya Tahu Ini Salah Tapi Ini Kelompok Saya Pandangannya Seperti Ini Tidak Bagus Tapi Saya Harus Loyal Komit Dengan Kelompok Saya Kalau Kamu Cinta Pada Kelompok Mu Kalau Dia Memang Sedang Keliru Ingatkan Biar Benar Kalau Ada Yang Tidak Pas Diluruskan Bersama Sama Nah Ini Perilaku Ilmiah Namanya Lebih Baik Kita Ganti Yang Lebih Benar Kalau Memang Sudah Ada Ditemukan Yang Lebih Benar Dasarnya Lebih Kuat Maka Maka Nanti Di Ujung Dialog Socrates Mesti Kemudian Orang Oh Iya Berarti Kesimpulannya Begini Socrates Yang Lebih Benar Oke Sip Dan Mereka Mau Mengikuti Itu Karena Mereka Sadar Aku Bisa Salah Tadi Awalnya Prinsip Dasarnya Aku Bisa Salah Tadi Baik Itu Prinsip Sekarang Kita Mulai Langkah Langkah Ini Baru Mulai Teknis Boleh Ambil Nafas Sebentar Khawatirnya Kamu Taylor Dikasih Delapan Prinsip Tadi Kita Mulai Langkah Pertama Diskusi Model Socrates Diawali Dari Tidak Tahu Kalau Sudah Tahu Sudah Yakin Tahu Ya Tidak Usah Dialog Seperti Saya Bilang Tadi Yowes Yakini Saja Kebenaran Mu Fasta Bikul Khoirot Kalau Klaimnya Sudah Tahu Jadi Untuk Dialog Diawali Kalau Verisnya Socrates Dari Tidak Tahu Socrates Itu Gayanya Juga Tidak Tahu Jadi Dan Dia Ingin Belajar Kok Kamu Bilang Bahwa Dunia Ini Sekarang Sudah Tidak Adil Lagi Coba Ajari Saya Adil Itu Apa Yang Tidak Adil Itu Bagaimana Nah Ini Dia Ingin Belajar Bukan Kok Dia Ngajar Kamu Salah Adil Itu Begini Tidak Dia Ingin Belajar Nah Ini Kadang-kadang Rasanya Menyakitkan Bagi Orang Lain Karena Dia Kayak Dikejar Kejar Jadi Ini Sikap Pertama Sekaligus Kritik Pada Orang Agar Tidak Sok Tahu Kalau Memang Dia Tidak Tahu Dan Yang Kedua Agar Kritis Tidak Menerima Begitu Saja Kebenaran Yang Dia Anggap Benar Di Jamannya Sokrates Ini Dipakai Untuk Menyerang Banyak Kelompok Menyerang Dalam Tanda Petik Mengkritisi Banyak Kelompok Kepada Para Kosmolog Zaman Itu Sebelum Sokrates Itu Banyak Kosmologi Orang Memahami Kosmos Kan Teman-teman Melihat Ada Apa sih Hakikatnya Kosmos Itu Alam Itu Ada Yang Bilang Hakikatnya Air Ada Yang Bilang Hakikatnya Udara Ada Yang Bilang Hakikatnya Empat Unsur Ada Yang Bilang Hakikatnya Cinta Dan Lain Sebagainya Itu Filosof Filosof Sebelum Sokrates Itu Disindir oleh Sokrates Kok Memahami Manusia Memahami Alam Yang Kompleks Ini Hanya Dibatasi Di Alam Fisik Saja Nah Itu Dikritik Tapi Cara Nkritiknya Dengan Cara Bertanya Bertanya Jadi Tidak Dengan Cara Menjatuhkan Jadi Coba Ajari Saya Nah Maksudmu Apa Nah Ini Pertanyaan Ini kan Menggelisahkan Bagi orang Yang Tidak Dalam Kalau Kalian Budayamu Hanya Like And Share Itu Sulit Kalau Kamu Ketemu Sokrates Itu Kamu Bisa Pontang Panting Dikejar Sokrates Jadi Pada Para Kosmolog Juga Kebingungan Ketika Ditanya Sokrates Pada Zaman Itu Apalagi Kelompok Kedua Kelompok Sovis Kelompok Sovis Ini Orang Orang Yang Merasa Sudah Tahu Kadang Kadang Sok Tahu Pada Zaman Itu Ini Yang Kalau Di Dialog Dialog Sokrates Banyak Jadi Mitra Diskusi Tapi Yotoh Begitu Bagusnya Mereka Ini Ketika Digiring Berpikir Ketika Menyimpulkan Berbeda Dengan Kesimpulan Sebelumnya Biasanya Mau Karena Betapapun Mereka Tidak Bisa Bantah Lagi Pikiran Pikiran Yang Sudah Digiringkan Oleh Sokrates Tadi Jadi Ini Untuk Kelompok Sovis Termasuk Pada Para Ilmuwan Politisi Seniman Dan lain Sebagainya Jadi Ini Sindiran Bagi Mereka Kadang Kadang Ilmuwan Seniman Politisi Pemahat Zaman Sokrates Di antara Profesi Yang Dianggap Tinggi Pemahat Bikin Patung Patung Yang Indah Itu Bagi Sokrates Gaya Tidak Tahu Ini Sindiran Mereka Yang Merasa Tinggi Dan Penting Karena Menguasai Satu Saja Disiplin Ilmu Jadi Kosmolog Sofis Ilmuwan Ilmuwan Itu kan Semuanya Merasa Sudah Tahu Dan Sokrates Muncul Saya Tahu Apa Apa Itu Antitesis Yang Luar Biasa Pada Jamannya Ketika Semua Orang Sok Tahu Kita Tampil Sebagai Orang Yang Saya Kok Tahu Apa Apa Aku Kuper Banget Aku Kudet Banget Itu Gayanya Sokrates Tolong Ngajari Aku Tolong Beritahu Aku Yang Kamu Share Tadi Maksudnya Apa Itu Kalau Kamu Cuma Kopi Paste Nge Share Ternyata Kamu Bisa Jungkir Balik Kalau Ditanya Sokrates Tiba Tiba Kamu Share Hati Hatilah Kiamat Tidak Lama Lagi Akan Datang Ciri Cirinya Kamu Bisa Pertanyakan Satu Satu Kamu Uji Satu Satu Yang Dimaksud Kiamat Itu Apa Itu Bisa Panjang Urusannya Jadi Sokrates Nyindir Orang Orang Semacam Ini Semacam Para Kosmolog Yang Merasa Tahu Segalanya Semacam Kaum Sofis Yang Bisa Mempermainkan Kebenaran Agak Sombong Merasa Bisa Termasuk Para Ilmuwan Yang Sebenarnya Hanya Menguasai Satu Bidang Ilmu Tapi Gayanya Menguasai Semuanya Belajar Belajar Filsafat Terus Filsafat Itu Induknya Semua Ilmu Jadi Kalian Yang Fakultas Lain Bidang Lain Di Bawahku Semua Nanti Yang kuliah Pendidikan Intinya Ilmu Itu Pendidikan Kalau Tidak Ada Pendidikan Bagaimana Ilmu Bisa Hidup Semua Ilmu Itu Pintu Gerbang Dan Wadahnya Pendidikan Jadi Dia Paling Penting Nanti Psikologi Datang Oh Yang Paling Penting Itu Manusianya Batin Kalau Batin Rusak Orang Stres Ilmu Apapun Tidak Ada Gunanya Semua Ilmu Merasa Penting Kedokteran Juga Merasa Paling Penting Apalagi Matematika Juga Menganggap Dirinya Paling Penting Biologi Menganggap Dirinya Paling Penting Apalagi Agama Agama Itu Nomor Satu Semua Ilmu Harus Tunduk Di Bawah Ilmu Agama Nah Ini Cara-Cara Berpikir Yang Dikritik Oleh Socrates Wang Kita Ngertinya Satu Bidang Merasa Tahu Semuanya Dan Merasa Paling Tinggi Cara Ngiritik Socrates Bukan Dengan Cara Menyerang Mereka Semua Tapi Dengan Cara Dia Tampil Sebagai Orang Yang Saya Tahu Apa-apa Coba Beritahu Saya Coba Jawab Ketidaktahuan Saya Ini Langkah Pertamanya Socrates Langkah Kedua Socrates Mengajukan Namanya Ironi Jadi Socrates Itu Pura-pura Tidak Tahu Memancing Lawan Bicaranya Biarkan Dia Merasa Tahu Kemudian Kita Gali Kita Giring Pikirannya Biarkan Dia Nanti Menyimpulkan Sendiri Jadi Jangan Pojokkan Dia Beri Pertanyaan Pertanyaan Sampai Dia Tergiring Menyimpulkan Sendiri Nah Yang kedua Ini Namanya Ironi Jadi Lo Untuk Bisa Bertanya Dan Menggiring Itu Kan Sebenarnya Orang Lawasannya Harus Tinggi Kalau Tidak Tahu Apa-apa Sama Sekali Tidak Mungkin Bisa Bertanya Secara Pas Tadi Ketika Dia Bilang Tidak Tahu Dari Pertanyaannya Sebenarnya Kelihatan Ini Orang Ini Wawasannya Luas Itu Yang Disebut Ironi Jadi Kadang-kadang Lo yang Tadi Ngakunya Paling Pinter Ternyata Begitu Diberi Pertanyaan Ini Itu Akhirnya Tidak Bisa Jawab Malah Sokrates Yang Bisa Mengarahkan Kejawaban Yang Benar Oh Berarti Sejak Tadi Yang Lebih Pinter Itu Sokrates Nah Ini Namanya Metode Ironi Ngakunya Tidak Tahu Padahal Pinternya Luar Biasa Baik Jadi Nanti Kalau Gaya Yang Pertama Mungkin Teman-teman Bisa Cuma Yang Kedua Ini Saya Tidak Jamin Kalau Teman-teman Malas Baca Malas Belajar Tidak Bisa Menampilkan Ironi Kalau Tidak Punya Wawasan Apa-apa Kayak Tadi Misalnya Ada Teman Yang Sekedar Like Answer Coba Kamu Bilang Begitu Maksudnya Apa Karena Kita Tidak Punya Wawasan Apa-apa Teman Menjawab Apa Saja Nanti Kamu Percaya Saja Akhirnya Kamu Tidak Bisa Melakukan Ironi Tidak Bisa Mempertanyakan Yang Terjadi Hanya Tanya Jawab Satu Arah Untuk Bisa Seperti Sokrates Ini Yang Bolak Balik Kemudian Justru Dia Yang Mengarahkan Diskusi Itu Kamu Tidak Blank Sama Sekali Kamu Punya Wawasan Wawasan Mu Sendiri Tentang Bidang Itu Oke Kita Lanjutkan Yang Ketiga Namanya Konfutasi Atau Kalau Bahasa Yunaninya Elensus Jadi Sokrates Konfutasi Itu Sokrates Mengajak Temannya Mengungkap Apa Yang Ada Di Pikiran Membuat Dia Mendefinisikan Membuat Dia Mengurekan Apa Yang Ada Di Pikirannya Kemudian Sokrates Menyebut Kekurangannya Kontradisinya Tidak Pasnya Oh Definisimu Begitu Tentang Keadilan Definisimu Yang Seperti Itu Tidak Cocok Kalau Dalam Situasi Ini Jadi Dengan Bantahan Bantahannya Sokrates Ini Orangnya Terus Sadar Berarti Yang Belum Tahu Itu Aku Nah Ini Pinternya Sokrates Orang Jadi Terpocok Sampai Dia Sadar Ah Ternyata Aku Yang Belum Tahu Padahal Selama Ini Aku Merasa Sudah Tahu Jadi Setelah Dihadapkan Pada Ironi Sekarang Orang Itu Sendiri Sadar Dari Bantahan Bantahannya Sokrates Biasanya Sokrates Memberi Contoh Contoh Memberi Ilustrasi Ilustrasi Yang Membuat Orang Ini Sadar Ah Berarti Tidak Begitu Aku Belum Tahu Berarti Itu Yang Disebut Konfutasi Langkah Ketiga Barulah Yang Keempat Mayotika Kebidanan Tadi Bareng Bareng Melahirkan Kebenaran Jadi Setelah Orangnya Sadar Dia Tidak Tahu Terus Sokrates Mengarahkan Pelan-pelan Sehingga Kemudian Ditemukan Definisi Bersama Kebenaran Bersama Jadi Ini Seperti Bidan Tadi Jadi Manusia Itu Seperti Orang Hamil Sokrates Yang Membantu Persalinannya Sehingga Bayinya Bisa Lahir Bayi Ini Pengetahuan Itu Kebenaran Tadi Jadi Kenapa Perlu Bantuan Sebenarnya Orang Ini Tahu Sudah Tapi Belum Bisa Merumuskannya Belum Bisa Meramunya Itu Seperti Orang Yang Sedang Hamil Tapi Sulit Melahirkannya Dalam Banyak Hal Kan Teman-teman Sudah Tahu Sebenarnya Tapi Kalau Disuruh Menjelaskan Tidak Bisa Jadi Berarti Tugas Tugas Sokrates Mayotika Seperti Seorang Bidan Nonton Sampai Kelahirannya Lancar Itulah Sebenarnya Tugas Utamanya Filosof Tidak Sekedar Menteri Orang Menceramahi Orang Bikin Orang Stres Dan Ruwet Tapi Membantu Orang Menemukan Kebenarannya Dan Ini Menurut Saya Menarik Karena Kadang Kebenaran Itu Di level Tertentu Sifatnya Kontekstual Jadi Tidak Kemudian Tiba-tiba Saya Datang Pada Kalian Terus Menceramahkan Kalian Harus Jadi Orang Yang Sabar Jadi Orang Yang Tawakal Tanpa Ngerti Situasimu Jadi Kalau Saya Tahu Situasimu Mungkin Saya Tidak Akan Menasehatimu Sabar Maka Biar Saya Tahu Apa Jangan Kesusu Memberi Obat Sebelum Tahu Penyakitnya Berarti Apa Dialog Tadi Saling Mengungkap Saling Membuka Diri Bahkan Bila Perlu Saling Memberi Masukan Sehingga Ketemu Oh Yang Bener Itu Ini Ternyata Yang Pas Itu Ini Ternyata Nah Ini Langkah Puncaknya Itu Namanya Mayutika Kebidanan Bagaimana Bagaimana Orang Bisa Melahirkan Kebenaran Sendiri Setelah Itu Dia Pulang Dengan Puas Karena Aku Sudah Menemukan Kebenaranku Jadi Bukan Didikte Oleh Sokrates Tapi Dia Nemu Sendiri Kebenarannya Ini Yang Khas Dari Seorang Sokrates Des Poz Met Hay Hay